...kesulitannya. Terima kasih tadi banyak yang diingat, tapi banyak juga yang saya harus koreksi ya. Nanti aja deh sendiri, nanti kelamaan. Sebenernya sih, pastinya semua film itu harus betul-betul direnungkan baik-baik segala konsekuensinya. Sebenernya, segala kait mengait antar karakter dan antar waktu dan antar perkembangan cerita di dalamnya. Kalau ditanya tantangan, pasti yang paling berat buat kami adalah bagaimana mencapai keseimbangan supaya cerita ini berjalan dengan rata gitu dari depan. Saya ingin sekali mencoba menciptakan drama yang sebenernya hampir kayak nongkang film action gitu. Dimana kita itu hampir tidak pernah letak gitu. Saya tadi sebenernya pengen memulai pengutaran itu dengan memperingatkan teman-teman wartawan untuk ke toilet dulu. Karena begitu, saya melihat banyak sekali orang tadi yang gelisah pengen ke toilet tapi gak bisa nahan-nahan. Dan akhirnya ya harus juga gitu ya. Karena menurut saya hampir setiap menit atau setiap detik dalam film ini inginnya itu, tensionnya itu tinggi gitu. Ketegangan, emosinya itu tinggi. Itu yang paling menantang buat saya. Dan saya rasa sih itu di semua film yang paling penting kita rasakan itu gitu. Maksudnya orang boleh saja dialognya, karakter-karakter ini dialognya boleh saja longgar. Tapi emosinya mestinya tetap tinggi dan apa ya, tetap ada, bisa mengikat, bisa meng-engage penontonnya. Itu yang menurut saya paling menantang. Dan saya pikir empat aktor baru yang terlibat, nomor satu pertimbangannya saja kenapa mereka bisa terlibat adalah karena dibutuhkan betul di dalam cerita ini. Jadi bisa mungkin juga ada pemain yang bagus banget, bisa main bagus kalau skenario, karakter dia di skenario itu tidak terlalu penting gitu. Jadi saya pikir itu, kita punya kebutuhan yang betul-betul esensial terhadap Sukma, terhadap Ibu Rangga, terhadap Krian, dengan Chris, Kristian Sugiono, semua karakter ini penting untuk menunjukkan kita berada di mana sekarang, di dalam cerita ini. Itu yang buat saya, Pak. Alia. Dalam sinopsis pertama, tertulis Alia itu ada di dalam cerita, kemudian setelah sinopsis yang, bahkan setelah graf pertama yang waktu itu memang masih sangat mentah ya, hanya mungkin sekitar 43 halaman, akhirnya kami mendengar bahwa Alia tidak bisa, waktu itu saya ngobrol sama penulis kami yang satu lagi, Prima, gitu, karena Prima memang berkonsentrasi terutama untuk persoalan cewek-cewek ini, sementara saya berkonsentrasi untuk Rangga dan Cinta dan mengikat keseluruhannya. Cinta yang Prima sih yang menenangkan saya, tenang-tenang-tenang, pasti ada, ada jalannya, gitu. Akhirnya saya berpikir sejenak, lalu saya ngobrol sama Rili, dan kemudian mengalir aja, gitu, mengalir aja, cerita, saya coba rasakan aja bagaimana rasanya kehilangan seorang Radia Serial atau kehilangan seorang Alia, gitu, di dalaman. Jadi terharu, kehilangan seseorang, gitu ya, di antara Rili ini. Dan akhirnya itu pilihannya, gitu, itu pilihannya, dan saya menulisnya dengan, dengan, apa, flowing aja. Dan saya pikir justru itu membuat emosi dari keseluruhan, terutama dengan game cinta, itu menjadi real, gitu ya, lebih real. Jadi, tapi, betul, awalnya ada, awalnya dalam sinopsis dan rencana Alia ada, gitu. Tapi akhirnya itu yang harus dilakukan. Wow, jadi keputusannya cukup berat, proses penulisannya juga jadi tambah. Tapi maksudnya, maksudnya begini, kalau pertanyaannya adalah kemudian peran Alia yang sudah pernah tertulis digantikan oleh salah satu game cinta itu tidak, sama sekali tidak. Benar-benar kemudian semuanya mengalir untuk direposisi, gitu. Jadi nggak terus, misalnya, dari awal itu, misalnya, Carmen memang sudah dibayangkan, demikian, gitu. Milih seperti apa, maurah seperti apa. Alia ada lagi sendiri, gitu. Jadi tidak kemudian, oke, kalau gitu, porsinya Alia kita pindahin ke siapa, itu nggak. Itu memang kemudian mengalir menjadi seperti sekarang. Oke, terjawab ya, maksudnya, jadi ini justru di real, lebih bisa nilai kembali. Untuk setumbuh, tapi sebenarnya untuk setumbuh itu adalah bukan gedung, yang mereka ngobrol. Untuk setumbuh adalah titik yang kemudian rangga dan cinta berjalan. Ada dua titik sebenarnya ini untuk setumbuh, Pak. Untuk setumbuh pertama, ibaratnya kalau di Bromo itu ada penanjakan satu, penanjakan dua. Ini butuh setumbuh dua yang tidak terlalu ramai. Tapi gedungnya yang dibawahnya itu lebih dikenal dengan nama Gereja Ayam atau Gereja Merpadi, tapi sebenarnya nama yang betul itu Rumah Doa. Ya, Mendy ya? Rumah Doa, Bukit Rema. Tapi Riri mungkin bisa menjelaskan lebih jauh. Sudah konfirm sudah semua doa jauh. Apa ya, yang... Selain itu ya, Mendy. Untuk setumbuh. Layarnya mirip, ya. Layarnya. Hari ini baru mendapat konfirmasi dari XX1 kami mendapatkan 120 layar. Makanya lebih, Pak. Tapi Captain America juga butuh layar. Beda sehari lagi ya. Tetapi dari non-XX1 ada Blitz, Cinemax, Independent, New Star, Platinum. Total keseluruhan non-XX1 ada 63 layar. Jadi totalnya 183 layar. Baik, sudah terjawab ya. Kita masih punya waktu untuk... One last question.